...kelanan karir politik Mas Anies, jadi aku bukan nanya apa yang Mas Anies inginkan, ya aku tanya apa yang Sami inginkan? Langkah politik, yang menurut Sami ideal apa? Karena gue tau kalau Mas Anies akan apa pasti ngeles, tergantung apa. Tapi kalau keinginan Sami, nggak bisa ngeles. Jujur aja Sam, nggak apa-apa. Jadi lu maunya habis ini Mas Anies ngapain, saya muda? Makin defense sama Nana. Makasih Sam. Jujur aja. Aduh, tapi yang pasti gue sih pengennya, Mas Anies harus punya kontribusi bagi bangsa ini, dimanapun itu. Jurnalis Najwa Sihab memberikan pertanyaan menohok kepada jurubicara Anies Baswidan, Usamah bin Abdul Aziz, terkait langkah Anies Baswidan, Husekalah dalam Pilpres 2024. Najwa bertanya, apa yang diinginkan oleh Usamah sebagai orang terdekat Anies Baswidan, Husekalah dalam Pilpres 2024, menanggapi pertanyaan mengakitkan tersebut. Usamah terlihat kiko, pasalnya pertanyaan tersebut harusnya ditanyakan langsung kepada Anies Baswidan. Di mana pun itu. Berarti harus bisa jadi Menteri dong? Enggak juga. Kontribusi tuh banyak. Belum tentu kontribusi Menteri. Kontribusi tuh banyak. Jadi pembina Karang Tarunan juga kontribusi bagi bangsa ini. Tapi kan terlalu kecil untuk Mas Anies. Kan harus ada porsinya. Masalah porsi nanti. Iya. Kira-kira apa kontribusinya? Apa gue disesai ya? Gubernur DKI apa? Iya apapun itu lah. Apapun itu yang pasti kontribusinya harus ada untuk bangsa ini. Karena sayang kemampuan Mas Anies ini adalah salah satu putra terbaik bangsa. Nah maka masa putra terbaik bangsa jadi Karang Tarunan yang beneran. Enggak masalah. Enggak dong sayang dong. Karena wakil, calon wakil presiden juga kan pembina Karang Tarunan juga tuh. Lalu dengan pelan-pelan, Usamah menjawab yang penting Anies Baswidan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Mendengar jawaban Usamah, politikus Gerindra Ahmad Dhani lalu menimpali berarti harus menjadi Menteri. Usamah seketika menjawab tidak harus menjadi Menteri, bahkan bisa menjadi pembina Karang Tarunan. Hal tersebut langsung dijawab oleh Ahmad Dhani. Jika itu sangat kecil bagi Anies Baswidan yang memiliki kababilitas dan juga memiliki pemikiran yang luar biasa. Sebagai putra terbaik bangsa, Ahmad Dhani menyayangkan jika Anies hanya mengurusi Karang Tarunan. Kalau misalnya Mas Sam bisa mempengaruhi Mas Anies untuk apa gitu? Ya kan benar gak tanya-tanya itu maunya Mbak Nana itu begitu? Ya yang jelas gini, Mas Anies punya modal politik, punya kemampuan, punya sekarang apalagi pendukungnya militan. Menurutku yang 26 persen yang milih Mas Anies itu apalagi sekarang selama proses kampanye tuh militan-militan banget pendukungnya loh. Termasuk yang netizen-netizen lagi komen nih gue tau nih. Nah itu kan itu modal yang luar biasa. Najwa lalu menimpali bahwa Anies punya modal besar untuk terjun lagi di kancah politik. Apalagi Anies punya kemampuan ditambah lagi pendukung yang militan. Tentu hal tersebut bisa menjadi modal untuk ikut dalam Pilkub 3I Jakarta 2024 nanti. Nyambung pertanyaan dari calon anggota Dewan terpilih dari Gerindra yang mengincar masuk komisi 3 yang istrinya juga jadi anggota DPR. Wow. Yang tahun 2019 sudah mimpi Pak Prabowo jadi presiden walaupun gak mimpi Mas Gibran. Iya, iya. Panjang nih. Panjang, konteksnya panjang. Tapi tadi itu dengan kapasitas modal sosial yang sedemikian seharusnya juga kontribusinya lebih besar dong. Gitu kan Mas Dhani? Bagaimana Sam? Apa arahannya Sam kepada Pak Anies kepada Mas Anies? Kalau Mas Dhani ada saran saya gak buat jawab ini? Ada saran gak buat saya untuk jawab ini? Dengan kapasitas begitu besar harusnya porsinya Mas Anies apa? Jurubicara Anies Baswedan Usama tidak bisa menjawab lalu melembarkan pernyataan tersebut kepada Ahmad Dhani. Ahmad Dhani menjawab Anies sebaiknya menerima tawaran menteri dari Prabowo. Soalnya jika ia maju lagi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta maka artinya Anies Baswedan mendowngrade dirinya sendiri. Menurut saya sih kalau ditawarin menteri menurut saya sih diterima menurut saya. Menurut saya ya? Gitu? Gak bercanda loh memang serius. Iya serius serius. Menteri serius serius. Menteri serius serius. Menteri serius serius. Menteri apa? Menteri apa? Ya... Karena Pak Prabowo kemarin ditawarinya Menteri Pertahanan. Meniknas. Tersebut sebentar siapa tahu bisa lima tahun ya kan. Jika ia menerima menteri, ia bisa maju lagi ke pemilihan presiden 2029 nanti dan bisa jadi akan menang seperti Prabowo. Kalau nyapres itu kan masih iap bisa menang bisa enggak. Cagup. Ya kalau nyagup kan masih bisa menang bisa kalah. Tapi kalau menteri kan kalau ditawarin, take it. Tapi beda. Menteri itu penunjukan. Kalau maju cagup itu betul-betul pemulihan. Apalagi yang harus dibuktikan Mas Anies. Dia sudah pernah terpilih kok. Ya kan? Apalagi Gubernur Jakarta kan kewenangannya tuh sebetulnya lebih besar dibandingkan Gubernur daerah lain. Karena daerah khusus kan bisa milih wali kota langsung, lurah dan sebagainya gitu. Jadi mengelola anggaranya juga lebih besar. Jadi memang kewenangannya dibanding menteri. Kalau nanti maju sebagai dari independen terus kalah, what's next gitu. Bener gak? Saya lagi nonton ini apa, tanda tangan show ini. Selesai. Ya kan? Bener gak? Belum pernah.